Hai berikut ini tampilan dari infini 020 jadi untuk kalian yang mungkin mau membelinya kan bisa lihat video ini jadi bisa kalian disini tampilannya itu bentuknya kotak seperti iPhone kemudian kameranya itu ada tiga kamera yang besar kemudian yang dibawah ini ada juga yang kecil dan atasnya ada flash kemudian disini ada tulisan 0 nya yang bisa kita sentuh seperti 3D kemudian yang paling penting yaitu fitur yang ada di infinit pertama bisa kan cek di bagian pengaturan ini yang ditulis di kotaknya kita bisa menambah RAM nah lihat di sini RAM bisa menambah sampai 5 GB kemudian dia pakai baterai 4500 mAh kemudian romnya itu 256 dan sudah pakai CPU Helio G99 kode modelnya X6821 dan untuk pertama kali beli supaya fitur menambah RAM ini muncul harus di update kalau kalian ingin mengupdate di bagian sistem ini pilih pembaruan sistem nah coba kalian cek tapi harus kalian hubungkan dulu ke jaringan untuk Androidnya sudah pakai Android 12 misalnya disini tampilannya itu sudah sangat berbeda dengan XOS 10 kalau yang ini sudah pakai XOS versi 12 nah seperti ini kalau kita lihat disini ada edit tombol pintasan untuk menambah dan menurangi pintasan yang ada kemudian sudah mirip iPhone untuk panel notifikasinya dimana kalau disini di sudut kanan atas dia sudah menampilkan pusat kontrol kalau dari sudut kiri atas sudah menampilkan notifikasi secara terpisah kemudian untuk present up-nya itu seperti ini tidak bisa di custom masih bergulir kiri-kanan kemudian untuk font-nya memang Infinix dari dulu harus diubah ke bahasa Inggris baru bisa mengubah font ini cukup menarik pada saat kita membeli itu akan dapat case atau casing dan untuk bezel dari kamera ini cukup tebal jadi kalau kita pakai casing seperti ini nah tetap terlindungi karena sudah menyesuaikan jadi kamera depannya seperti ini kalau dilihat bentuknya itu seperti water drop nah seperti ini bentuknya kemudian kameranya itu kalau kita lihat ada beberapa fitur yang menarik dia bisa si 108 megapixel jadi ada HDR juga nah yang ini ya kemudian kalau di bagian pengaturan sudah ada watermark dan fitur-fitur lainnya bisa kalian lihat saja ada mode portrait mode cantik kalau ingin lebih banyak gulir ke atas untuk fitur lainnya nah yang ini fitur-fitur kameranya ada mode lambat malam portrait mode pro scan dokumen dan lain-lain untuk kamera depan sama saja jadi itu saja kalau kalian yang ingin membeli Infinix Zero 20 membeli Infinix Zero 20 selamat menikmati